siap oke di campaign journey to the west kita kali ini habis kalian melawan makhluk apa tadi, three blight yang semalam mengganggu tidurnya shakaw kalian akhirnya melanjutkan tidur lagi sampai akhirnya kalian bangun di pagi hari kalian tidak menemukan disitu sang biksu maupun kuko ataupun fuyuha disana mereka sudah bangun lebih pagi dan mereka keluar dari kemah jadi dari kalian ada yang mau apa yang mau kalian lakukan ini udah bangun semua ya iya ceritanya kalian bisa kalian kebangun yang belum yang belum long rest silahkan klik long rest siapa bangun melihat gak ada biksu langsung instingan langsung keluar nyari biksu oke kelihatannya mereka lagi ngobrol serius atau gimana kamu kalau melihat dari belakang gak kelihatan sih jangan kamu boleh roll inside untuk cek oke baru bangun baru bangun nyawanya belum balik semua oke kamu bangun kamu lihat ke ucak-ucak si siapa namanya biksunya sedang kayak membungkuk gitu situasi hari udah gak terlalu sedingin kemarin badai saljunya udah mulai berkurang tapi masih ada salju-salju yang turun terus habis itu kamu lihat dia membungkuk mencoba untuk bicara terus si Friskuko juga ikutan membungkuk kayak ya kayak ikutan berbicara dalam kayak dua bahasa gitu bahasa hewan sama bahasa manusia si Friskuko-nya masih di tenda apa kiranya si Friskuko-nya masih di tenda masih di tenda iya sih si Friskuko-nya masih di dalam tenda oh memang gambarnya gak kelihatan dia udah di luar kosong dia kukutnya masih di tenda oh gak itu baru geser oke oke kalau Frisk ada di luar kan Frisk ada di luar Frisk sama binatang kayaknya VUHD itu pernah lihat buntet yang merah oke jadi mereka lagi ngobrol-ngobrol pelan terus kamu keluar si siapa tadi Snitch mulai motong-motong kayu bakar si Friskuko duduk aja sambil kucuk-kucuk mata sambil di karena tahu baksinya di depan dia duduk di depan aja disitu oke yang lainnya Genjue Zef sama aja masih ngobrol kalau kamu bangun kamu bisa ngeliat dari luar tenda iya biksunya disitu si Zef bangun sambil langgaran dia badan terus keluar Ejah nyamperin Biksu nya oke yang punya exclusion boleh di take out the exclusion oke oke Injue masih tidur Feng Wang juga masih tidur balapan ngoroknya balapan terus kamu mendengar gurunya bilang ya sudah kalau begitu temui temui maja dan mungkin antarkan dia ke 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 tempat yang lebih aman kata burunya kata biksunya gitu Ejah dari belakang nyeletuk siapa mau ketemu maja biksu oh enggak si Prusuko tadi pagi dapat pesan dari nenek biaga biaga kalau dia tidak sanggup untuk membawa maja ke tempat yang aman jadi mereka kayaknya akan membawa ke daerah lain lho guru kirain masa tinggal sama nenek terus belajar di situ enggak ya terus Prusuko bilang kayaknya gara-gara badai semalam situasinya tidak memungkinkan siakau jadi kalau kondisinya masih tidak tentu kayak gini nenek agak kewalahan kalau ngurusin satu orang anak jadi mereka jadi nenek minta tadinya aku yang disuruh balik gitu cuman Fuyuha insist karena tujuan biksu ini lebih mulia daripada menjaga seorang anak jadi dia memilih untuk dia yang jagain aku akan tetap memandu kalian dan Fuyuha kamu melihat rubah ini cuman mengangguk angguk aja jadi Fuyuha mau pergi Ejah ngomong ke depan si rubah dia apa namanya berlari-lari kecil memutar gitu dia naik ke atas tubuhnya Ejah sampai ke kepala terus dia ngelus-ngelus kepalamu gitu oh iya Ejah gede ya lupa kok rubah ini sana kepala lupa-lupa lupa-lupa kan Ejah gede iya makanya lupa-lupa terus dia turun lagi ke salju gitu terus dia kayak duduk ya kayak pose rubah duduk gitu terus dia ngasih melambek ngangkat kaki depannya terus dia melambekan tangan eh aku kasih satu recent ke dia buatin jalan sampai ke tempatnya nenek dia mendorong recent kebalik lup oke karena dia udah punya recent sendiri oh iya lupa jadi dia terima kasih tapi dia gak perlu gitu oke kata duksunya silahkan kalau ada yang mau apa namanya say goodbye kita akan melanjutkan perjalanan kita tanpa fuyuha untuk sementara gitu mungkin kalau nanti nyuzo lagi enggak kalau nasibnya baik kita akan ketemu dia lagi oke eja angkat eja angkat terubahnya lalu ditahan banting ditahan oke dipeluk atau ditahan ditahan biar gak pergi ceritanya oh ditahan biar gak pergi si 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 rupa ini cuman terus-kelus tangannya eja menjilat-jilat tanganmu gitu terus si sang biksu megang tangan besar mu eja gitu kan ada kebaikan yang harus dia kerjakan eja dan ada tugas juga harus kita tempuh jadi di hari yang baik ini tapi nanti aku nyanyi sendiri ya terus dia dia menunjuk kepada snitch gitu kan baiklah oke fuyuha bye-bye oke terus dia melepaskan diri usah banyak banyak uga banyak uga bikin puisi kepanjangan bakal dikejar ke ujung dunia gitu kamu ngeliat jempol kecil rubah mengacung ke atas gitu dia berdiri lagi ke belakang berdiri di belakang sebelah lagi usunya baca sutra sedikit setelah selesai oke tolong jaga maca ya gitu si rubahnya mengangguk-angguk kayak bersujud kepada si sang biksu terus habis itu dia balik badan dan mulai melompat-lompat pergi menjauh oke saya tahu siap-siap mau masak oke ini bundukan salju ini pohon yang ketutupan salju atau gimana pohon yang ketutupan salju oke karena masih dingin si biksunya masuk lagi ke dalam sambil nungguin si safe mau meditasi di pinggir oke sambil lihat terus mengingat-ingat setau gue ini belum mau bulan pernamakan kemarin tengah bulan kalau gak salah iya kurang lebih separoh iya oke oke misalkan kamu putih kawibakar gak ditanyain boleh 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 terima kasih semua oke oke masnits udah sinis cop-cop oke oke terima kasih kuat bikin yang enak siap tergantung tergantung lak hari ini role-nya berapa bikin soap aja mas kalau bisa eh pada em oke di tengah salju yang turun kecil-kecil kamu bikin soap betul oke bahkan kamu rasanya di dalam tenda ngeri tendanya kebakar sebenarnya tutupin telinga aja gimana telinganya aja yang kebakar kepanasan telinga aja jadi tutup panci telinga aja jadi tutup panci atau kalau mau aja pegangin pakai kain gitu di atas syakal gitu jadinya ada yang ditutupin gitu syakal jongkok masaknya ya boleh syakal jongkok aja nanti aja manjangin tangan oke jajah tangannya panjang belalanya panjang terus kamu masak semuanya makan dengan hangat ya beberapa salju jatuh lah ke dalam panci gitu saya saya nguang cuman apa namanya ya karena panas kan dia leleh jadi kayak ketambahan air mostly sih jadinya agak tawar gitu ya karena aku nyesainin satu piring ditutupin pakai kain buat penghuang pola bangun semuanya makan penghuang dibangunin sama biksunya dia cuman keluar terus itu minta makan dan dia masuk lagi makan bareng sang biksu di dalam oke oke terus kukuk kita kira-kira berapa lama lagi sampai ke lokasi yang lokasi sampai ke tujuan masih perjalanan masih 4 setengah hari lagi tapi kalau cuaca baik kita bisa bisa menempuh satu hari perjalanan gitu oke 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 apa ini cuaca yang baik ya lumayan salju nggak mulai nggak terlalu geras ya kan jatuhnya terus cuaca nggak terlalu dingin penglihatan cukup bagus jadi harusnya kita bisa bisa jalan lagi oke oke jadi setelah kalian makan jadi matahari sudah mulai agak naik cuaca makin cuacanya apa temperaturan naik dikit jadi kalian mulai cukup bisa membiasakan diri dengan dingin nggak terlalu parah terus api dipadamkan dan kita siap berangkat eh lupa tipe tenda dulu dan twin oke terus kalian lihat disini feng wang tumben-tumben berubah jadi animal formnya oke oke terus dia menganggup sama sangguru dan dia terbang terangkasa oke penganggup penganggup kenapa pada pergi semua biksu penganggup penyelamatkan siapa macal lagi enggak mumpung cuaca cerah dia aku suruh untuk scout daerah sekitar dia punya waktu karena kita kan enggak tahu apa yang detik-detik di depan kan siapa tahu nanti kalau misalnya ada apa-apa ini bisa ngambarin kita balik tapi kalau dia tidur di tengah-tengah gimana biksu iya kita doakan tidak terjadi seperti itu ya kata biksunya mari Pak Kuko kita berjalan jadi informasi gimana aku jaga paling belakang deh siap di belakang kayak biasa oh oke oke iya udah terus jalan ke arah mana ke atas jalan jadi depan di atas siapa mau di depan biksunya sama Pris Kuko atau semua di samping monggo monggo yang matanya jeli monggo enggak nanti kalau aja kenapa-napa ngegelinding enggak longsor ke belakang bayang yaudah saya kalau belakang aja kalau kenapa-kenapa kita kurang langsung stretch mau posisi di mana stretch menempok di siap ngilang masuk aja dia anggap kalian sudah motong-motong kayunya jadi kalian punya persediaan yang cukup untuk untuk apa namanya bermalam atau mau bikin kayu bakar dan lain-lainnya dari monster yang tadi oke oke monster kemarin itu cuma berbahan kayu doang maksudnya enggak ada daging atau apapun rom medicine check boleh siluman pohon ada daging ya siluman pohon punya daging itu aku juga bingung mungkin daun-daunnya bisa diapain jadi gutan gitu kan jadi bagian sumpah oke kamu liatin ya dia kurang lebih punya struktur yang sama kayak pohon-pohon pinus di sekitar jadi ya lebih mirip kalau dibilang apakah daunnya bisa dimakan terus kayak misalnya dia ada buahnya gitu kamu ngerti disitu ada kayak buah pinus gitu kan bentuknya coklat kayu gitu cuma ya kurang lebih kamu belum cukup ahli untuk gimana cara memproses boleh ngambil gak sebiji boleh kamu dapat satu biji buah pinus ini bisa ditanam kok bisa dimasak gak waduh agak ragu kalau dimasak sih dan cako kan jago jago masak masa gak bisa masak ini makhluk buat piksu bisa dicoba ini kan bukan daging amitabah piksu makan sayur bukan pohon dia makan sayur dia makan ini ini mari kita berjalan aja bukan makan pohon bijinya teknik kalau misalnya selesai salah satu dari kita dalam seluman pohon seluman pohon berbuah itu biksunya bisa makan gede oh my god oke kita berjalan menuju ke puncak gunung lagunya kan naik-naik ke puncak gunung oh mau nanya ke Presko dulu boleh berarti kalau cuacanya terus kayak gini sampai seharian kita bisa sampai ke tujuan sebelum malam atau gimana oh enggak perjalanan tetap masih jauh tapi kalau cuacanya baik terus kayak gini dalam tiga malam kita bisa sampai ke puncak oke oke siap jadi kalian berjalan situasi cukup terlihat aman karena dibantu sama Presko kalian lewat jalan-jalan yang kurang lebih hampir tidak berbahaya jadi aku minta kalian semua bantu role perception atau survival untuk semuanya ya semuanya aja oke survival ya atau perception oke oke terus aduh aduh oke Z sama EJAH senis empat oke bobo bobo dia cuman tadi goncang-goncang jakto masih ngawang pikirannya gara-gara laba-laba oh iya laba-laba kemarin kalian jalan jalan-jalan jalan jalan kamu mulai ngeliat dari jalan yang kalian tempuh sama EJAH juga gitu ada jejak kaki selain dari kalian jadi habis pada salju kemarin jadi saljunya tebal kan jadi pada saat kalian jalan-jalan jalan kalian ngeliat ada ada jejak kaki manusia atau bukan kamu ngeliat dia bentuknya humanoid jadi pakai sepatu mereka salah satunya ada yang modelnya kayak ada yang nggak pakai sepatu juga sih tapi kamu ngeliat jejaknya mirip kayak jejaknya Pris Kuko jadi apa namanya kaki kayak kaki berkuku kuda gitu kuku kuda kan oh iya iya jejaknya model kayak gitu jejak U sama dua kayak ya sekitar beberapa jumlah jejak kayak jejak sepatu gitu kira-kira berapa banyak ya dengan 21 kamu bisa kira-kira 3-4 orang wah kayaknya kalau masih ada jejak di salju berarti mungkin ini lumayan baru kayaknya ada group lain selain kita mau putar jalan lain atau lanjut terus katanya Pris Kuko kalau kita putar jalan lain agak menjauh aku takut nanti kita ketemu dengan yang lebih buruk jalan yang aman kesini di depan itu ada reruntuhan bekas dulu tempat beberapa ya manusia pernah bikin outpost disitu tapi udah punah jadi tempatnya kosong mungkin bisa cocok untuk bermalam the next checkpoint tapi kalau apa namanya kita memutar ke tempat yang jauh berarti kita harus cari cari tempat tidur di situasi kayak tadi gitu di tengah-tengah malam liar gini aku yakin makhluk-makhluknya akan jauh lebih ganas daripada yang disana tapi itu semua bebas itu semua ngikutin keputusan kalian aja jalan kalau sehari lagi di luar kayak gini kayaknya biksunya gak kuat kalau cuacanya lebih buruk lagi terus kita nginep di luar lagi ya aku akan mati beku kali ya ini sengkang kok gak balik-balik kalian jalan wah mungkin dia istirahat dulu kali dia cuma bisa jadi buruk kan cuma sejam kan oh iya terus habis itu biasanya cuma bilang mungkin dengan adanya peradaban kita bisa tahu kita mungkin bisa kita bisa dapat bala bantuan yang lain kali tempat tinggal atau yang lain kalau mau kita menjauh apa kalian yakin nyambil arah yang lebih berbahaya put seafood oh iya setelan aja setelan enja mau coba message ke penghuang dulu bisa gak ya gak bisa kejawahan ya kejawahan oke terus aku bisa melakukan itu ya sanding sanding mungkin buka sih yang bisa kemana-mana ya bisa kalau juga bisa kalau mau gak mau tanya ke feng wang bagaimana situasi di daerah sana boleh 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 deh aku cash sending oke ke ke feng wang nanya sebelum nge-cash aku mau make sure lagi tadi jadi ada dua jalur yang bisa kita ambil jalur lewat luar atau jalur ngikutin jalan setapak ini yang ditunjukkan sama Priscoco menuju ke sebuah outpost yang paling cepat yang bukan yang paling cepat yang menurut Priscoco tidak berbahaya yang menurut outpost tapi Priscoco gak tau masa depan oke oke jadi aku cash ending terus nanya ke feng wang kamu melihat ada outpost di depan kalau ada apakah berbahaya lalu apakah apakah perjalanan di depan ada monster atau ada makhluk yang lain udah 19 kata kirim lalu feng wang menjawab ya hmm kau menganggau istirahatku aja tapi ya aku menemukan semacam teruntuhan disitu ada sebuah party sedang beristirahat monster yang berbahaya aku tidak melihat oke udah itu doang mas oke katanya di di outpost ada party yang lagi beristirahat jadi ada ada orang lain disitu tapi sepanjang apa apa mereka siluman wah kalau nanya lagi mesti pakai lagi sih tapi mending disimpan buat nanti oke takutnya pengen mau hilang maksudnya kita mau coba samperin mereka atau gimana kalau aku sih vote cloud post aja ya yaudah dia dia pakai human form oke eja eja biksu kasih parfum dulu oh iya masih parfum betul eja nyemprotin minyak wangi ke biksu biksu permisi amitaba amitaba konsisten parfumnya amitaba ya lebih wangi kita kehilangan tukang cuci kita ya kan syakal mau tahan dulu tapi maksudnya pas udah mau masuk outpost baru dia mau berubah jadi human form beter zev gitu juga biar gak habis-ngabisin spaslet ya nanti pas udah mau masuk aja baru berubah jadi kalian akhirnya ya aku menutupin telinga aja pakai tudung oke aku menutupin telinga aja pakai tudung jalan-jalan 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 kamu melihat jejaknya berubah humannya jadi lebih gak lebih sedikit sih yang tadinya rame gitu kan kira-kira ada 3-4 humannya jadi lebih sedikit terus kamu melihat ada jejak baru oh hmm jejaknya bentuknya kayak jakar kucing mungkin kucing besar tapi masih ada jejak manusianya ada jejak manusianya sebelahan atau kejar-kejaran hmm roll roll survival wah masih ngerti atau yaudah roll yaudah kamu melihat jejaknya overlapping jadi kamu gak gitu tahu apakah itu jejaknya kejar-kejaran oke oke apakah ada jejak di kanan dari sisi kanan atau dari sisi kiri maksudnya dari sisi kanan dari sisi kiri gimana jejak orang jalan eh jejak yang jalan dari kanan kiri dari dari kanan kiri parti tersebut jejak yang kalian ikutin itu roll perception boleh semuanya boleh semuanya boleh iya udah natural 20 wah oke gak masalah lagi gak masalah lagi oke 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 kamu melihat jejaknya di kanan dan di kiri ada nah karena kamu nantar-nantar 28 ya ada jejak yang lain jadi enggak jadi pada saat kamu ngeliat-ngeliat kamu ngeliat ada jejak kayak dari jalur utama yang kamu ikutin ini ada jejak yang lain jadi kayak jejak suatu makhluk besar sama jejak human lagi tapi kayak 30 feet dari posisi track utama ini di sebelah kiri jangan kalau yang lain biskut kok disini tuh rame ya yang kacing ke atas ya gak bisa dibilang rame juga sih cuman ya mungkin lagi musim kali ya gitu aku sebenarnya jarang melihat jejak-jejak human seperti ini disini cuman harusnya kalau mereka mau mau apa namanya mau melakukan penyeberangan dari daerah namanya freelance ke daerah sebelahnya melewati gunung ini mereka harusnya tidak mendaki setinggi ini sih gitu ada bekas darah atau ada bekas kayak rusuh karena berantem atau gimana gak mas enggak aja melihat jejak yang 30 feet di kirinya itu itu kayak kayak sedikit pergi menjauh dari track utama oke ini gak ada apa-apa nih lanjut aja oke kalian jalan jalan-jalan 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 kalian sampai di depan ngelihat sebuah mulai ngelihat ada kayak sebuah tembok atau runtuhan runtuhan bangunan udah mulai berubah jadi human atau kalian nunggu lebih dekat lagi aku tunggu kalau ngeliat ada orang baru jadi human aja juga begitu oke semuanya role perception jalan-jalan ijin gue sibuk masukin ekornya ke ini ke telana iya wow bagus sekali aja perceptionnya sama snitch oke jadi aja kamu ngeliat sambil mencium-cium juga kayaknya udah mulai anda-tanda-tanda kehidupan di situ pandangan luas dari atas aja jadi manusia yep sekarang berubah jadi manusia oke oke disana ada manusia baunya berbagai macam berubah jadi manusia limitnya berapa jam sejam kalau misalnya jadi hewan sejam juga ya sudah snitch berubah jadi jadi kandil kecil terus kemudian masuk ke sakunya aja oke oke sejak kalau jadi manusia eja agak jijik megangin kadal di kandang kadalnya lembek-lembek gitu yaudahlah kadalnya masuk ke sakunya biksu oke kata biksu mari kita cari mana kandalnya komodo terus poko terus poko ya kenapa aku bisa berubah jadi kambing jadi jangan nanti siapa yang heal kita eee ya kalau dibutuhkan nanti aku bisa berubah lagi kita sepunyi dulu tapi ya oke jadi karena snitch masuk ke sakunya biksu dia kan gak kelihatan kan terus habis itu dia bobo siang disitu waduh kesempatan banget coba saya penguang sepeka itu kalau mau tidur cari tempat dulu kalau tempatnya dia udah ada papa baru laksanya kayak di ayon-ayon kayak ganteng ke mobil camo wow wow wisdom safe snitch oh snitch wisdom safe ya sebentar ya sebentar save itu iman ya ah save nya yang sebelah kanan wih 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 kamu karena tidur di saku kamu sebenarnya sakunya dekat sama tasnya sang biksu kamu gak terganggu dengan dengan apa namanya enchantment ataupun efek apapun yang ada dalam tasnya biksu jadi kamu itu dengan nyaman jadi kalian maju ke depan eh siapa yang belum ke lu udah semua baru pertama kali liat si soko saat muda ya di desa awal udah gak ada kan pernah waktu itu di awal-awal pernah di desa awal jadi ini kalian masuk ke runtuhan terus itu kalian jalan-jalan jalan-jalan seseorang disini orang ya bukan sesuatu siluman dari sisimu gak kelihatan kamu di belakang saku oh iya tapi kalian boleh karena itu disitu ada kalian kalangan tembok boleh gak kalian raw perception atau siapa yang mau raw perception untuk ngeliat silahkan jangan pake human form ya pake siluman form nya role perception tuh 19 selapan kamu ngeliat disitu ada sosok human terus enggak enggak wajar warna kulit little bit hijau something seperti bentar kasih unjuk gambarnya kayak snitch ya lebih kalau snitch hijau ya lebih lebih mudahan dikit lah hijau ke kuning-kuningan ratonet gak keracunan kamu ngeliat sosok yang lebih anak lagi matanya gak kayak mata human dia mirip kayak kalau snitch mungkin bisa dibilang dia goblin gitu ya dia kurang lebih kayak agak-agak mirip gitu tapi dia bukan goblin kamu ngeliat mukanya seperti oh jizek mau ngeluarin pedangnya guru itu siluman gurunya gurunya belum terlihat ya ya aku ngeliat disitu ada orang iya gimana pun kata itu siluman atau bukan gue enggak liat deksip dia cuma ngeluarin pedang ini buat tidak jaga in case diserang oke enggak bisa gerakin token eh enggak bisa siapa yang enggak bisa gerakin token ya Z Z oke oke coba oke udah jadi coba semua juga gak bisa ngerakin token oke 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 tes bisa Coko bisa 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 Eja bisa oke 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 saya enggak lagi ngeliatin kalian dia lagi bercakap-cakap mungkin ada temannya disitu tapi karena kehalangan tembok jadi kalian gak melihatnya dia duduk kayak agak di separoh tangga gitu dia duduk disitu dia buat senjata gak dengan resep sama segitu Eja ngeliatnya bawa bawa tongkat apa kita harus sembunyi guru jalan aja tanpa menghindar gitu maksudnya jalan aja udah itu kayak gak ada apa-apa aku belum pernah ngeliat makhluk seperti itu di sekitar sini tapi bisa jadi kayaknya enggak maluk hijau disini sangat jarang kelihatannya ini udah mau malam atau masih pagi atau siang oh ini siang terang beneran guru saranku kalau kita tidak akan bermalam disini kita lanjutin perjalanan aja oke ya karena masih pagi juga soalnya kita langsung maju ke depan saja atau harus lewat jalan lain maju saja maju aja ini pura-pura ngeliat ya aku game pause pada saat si zef kesitu lewat ya panah ntar lightingnya belum keupdate oh lighting apa nih oh dari zef gak ada gak ada vision kayaknya oh i see oh ada ada orang kedua disitu udah belum tapi gak apa-apa loh coba harus reload oke bentar kurusnya enggak deh ntar aku coba masukin ulang aja tokan oke nah udah oke oke kalian jalan disitu si anak kamu jalan duluan pura-pura gak memperhatikan mereka kamu lihat ada seekor panther menyebrang panther seekor black panther ya oke jangan jangan kepancing jangan jangan dia melihat kalian sih otomatis gitu terus black panther itu cuman melihat ke grup party kalian dan dia loncat ke grupnya mereka gak kau ready action kalau tiba-tiba kita terancam langsung jadi siluman terus kayaknya mereka semua bisa bahasa panthernya dan habis itu mereka akhirnya melihat kamu karena cuma memperhatikan aja gak bicara gak menyapa gak bereaksi apa-apa cuman duduk di sekitar perhatian bisa kau coba nganggupin kepala karena mereka kayak permisi gitu oke karena mereka gak ngapa-ngapain sang biksu itu juga pun memberikan gesture kayak permisi gitu kalau biksu jalan oke ya apa apa suaranya suaranya cil banget halo ya ya udah oh oh ya Ejam mau insight apakah mereka merasa keganggu atau kaget atau terusik dengan kita lewat ini boleh roll inside tuh rayang sekali 17 oke ketika kamu melihat apakah mereka terganggu atau enggak kamu melihat dari 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 si pria berkulit hijau itu agak tersenyum dengan melihat partikal ya terus dia kayak mau bisikkan sesuatu gitu ke teman sebelahnya seem suspicious sih menurut kamu senyumnya senyum iya senyumnya senyum senyum apa ya senyum 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 nakal gitu jahil gitu iya kurang lebih jangan siap-siap aja kalau mereka tiba-tiba mendekat pakai senjata langsung jadi senyum itu ada kucing harusnya gak jahat jadi dia senyum senyum baik dia senyum senyum jahil jangan-jangan ngegodain kita oh wow pede sekali kamu Eja aku lagi jadi manusia aku cantik tau oke siap aku gak ingat aku lihat bajunya gue gembel terus kalian jalan kalian jalan kalian jalan maju lagi ketika agak jauh ini weh kamu boleh boleh raw perception ya ampun oke boleh boleh gak cengok cengok-cengok ke penternya cuman dadah-dadah jengir kamu cengok-cengok kamu jengir-jengir ke penternya dadah-dadah terus penternya tadinya tiduran ala penternya itu tiduran ala macan tiduran gitu kan terus itu dia duduk kaki belakang diteruk kaki depannya panjang gitu terus dia jilat-jilatin bulu lengannya terus dia ngeliat ke kamu lagi ngeliat ngeliat tiger-nya kayak apa penternya kayak gitu dia juga ikutan jilat-jilat tangannya sudah? sudah maju lagi keluar terus penternya berjalan keluar memandangin kalian dari belakang ini yang ngeliat panternya kayak gitu cuma si Yanywe doang ya? hmm semua orang iya bolehkah gue merikau sesuatu? tunggu pasif pasif lo ngorong lo pake apa? Yanywe kenapa? lo persepsi pake persepsi lo sendiri ya? oke iya iya merikau sesuatu bolehkah gue mengingat tuh maksudnya apakah gue ingat itu nyokap gue kalau misalnya dia berubah jadi panter boleh roll history check coba oh my god oh my god natural 20 mantap lo ingat sih kalau nyokap lo berubah jadi panter tuh kayak apa tapi lo bisa membedakan sangat sangat jelas tuh itu bukan panternya nyokap lo apa gue ingat itu siapa gitu ada yang pernah gue ingat itu tuh kenalan siapa atau apa lo pernah ingat gitu jadi nyokap lo itu punya kawanan sesama panter-panter juga salah satunya adalah panter ini tapi gue pernah deket atau cuman pernah lihat doang lo pernah tau aja karena gak ada panter di rayangan oke karena gue mengingat satunya panter di rayangan cuman cuman ibumu aja oke 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 cuman itu doang untuk sekarang iya cuman itu aja karena gue tiba-tiba mengingat itu gue langsung berubah jadi capform gue langsung lari ke belakang oke oke loh 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 mau kemana ini weh wah si paham tuh gue bahasa kucing terus misalkan ikut ngejar oke si Zep sadar gak dia lagi liat ke depan sih lu sadar dengar bunyi kucing gitu jadi lu gak tau tuh bunyi yang apain sih semuanya lagi liat ke depan terus Shakao tiba-tiba asli lagi jangan-jangan asli ya abis itu kucing yang dicubit kayak ngomong ngomong oke aduh Eja manggil Zep bilang Zep ntar dulu itu ada yang Shakao sama ini weh lari ke belakang aduh 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 ini kucing siap kali kabur-kabur terus ke belakang lagi Eja nyamperin Shakao sama yin yui oh biksu tunggu dulu ya memperotak oke role atletik lawan atletik atau atletik lawan akrobatik karena gak pakai atletiknya si silumannya oke iun yui juga oh 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 ya om berusaha untuk menghindar akhirnya ketangkep juga jangan lari-lari terus ini kita buru-buru sebelum malam bawa ke biksunya gimana nih biksu kabur-kabur terus biksu yang bilang amit abah kita tidak mungkin bermalam disini mengganggu party lain kata biksunya kakau mau ngeliat si panthernya dia gimana ngeliat yun yui ngeliat kejadian tadi itu yun yui nyamperin terus diambil lagi gimana panthernya ngeliat bang atau gimana rolin saya untuk yun yui pada saat kamu terlihat kayak gitu panthernya berkata sesuatu wah kira-dua yang kanan tiba-tiba kamu yakin sakau ini panther kucing tidak salah lagi ini kucing nah sakau yakin dia kucing dia ngedeket terus ngelus-ngelus parahnya oke dadah langsung ketika ketika yun yui dateng kesitu sebagai kucing ada yang mau kamu omongin atau ada yang mau kamu santai kan aduh gue gak inget sama nyokap gue siapa lagi sekarang aja boleh oh my god namanya siapa sih yun yui yau yun yui sin ye li yui siapa lah yun yui buah niu buah niu namanya namanya pasti big yui big yui big yui bu yui bu yui bu yui mak yui mak yui juga iso bu yui paman nibi paman paman gue gak tau itu cewek cowok oke terus mau mau ngendus-ngendus paman nibi apa kamu teman ibuku xiaohei oke terus dia cuma menjawab oh jadi kamu anaknya dalam bahasa kucing terus kamu diambil sama scissor eh ya diambil sama scissor tidak lepaskan lepaskan dia berotak-berotak gue lepasin aduh guru itu kucing gimana kayak tempat pasti dia kabur atau kemana terus mungkin kita biarkan mereka reunian dulu sebentar kali ya kita istirahat dulu sejenak oke oke kemana itu ke situ oh kamu gak bisa masuk bisa bisa dari sini kalau dari sini kalau kalau di sini gini juga kelihatan gak ketutupan pohon dikit sih kecuali kamu kayak ngumpet gitu ngeliatin kagak ngumpet juga sih kayak sambil istirahat sambil ngeliatinnya tiba-tiba bani kucing ngilang berabe juga mikirnya gitu pasti perception gak terlalu tinggi sih cuma polero perception aja buat buat the next jaga oke ayolah 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 ya salam lihat 2 objek hitam disitu yang satu kecil yang satu gede ya ya udah ikut duduk sebelah biksu udah oke terus oh kamu baik lagi kemungkinan kamu akan pergi katakan si iya tapi aku ingin tanya sesuatu paman atau bibi ngendus-ngendus dia jantan dia jantan oke apa paman terakhir kapan paman terakhir kali bertemu ibuku udah lama apa sebelum aku lahir ya coba ngelilingin kamu muterin badan kecilmu di tengah satu itu hmm aku belum berangkat ibumu melahirkan anak kucing sekecil ini aku masih kecil nanti juga aku besar seperti maman oh oke dia memberikan terapak tangannya yang besar mempet kepala kucingmu yang kecil gitu ngepur jadi kamu temannya atau kamu anaknya Xiaohi iya tapi aku penasaran kemana ibuku terakhir aku tahu dia dikirim ke padang pasir padang pasir iya tidak kamu tahu dia dapat gelar apa istilahnya surgawi disana semacam dia jadi dewa gitu jadi dewa iya dia sempat jadi dewa tapi tapi kata orang-orang disana ibu sudah kembali ke bumi sudah terus sekarang dia disini dipuja sempat di dewa apa paman tahu dimana ibuku aku cuma tahu dia sekarang tinggal di padang pasir jadi dewa disitu ada satu kota bernama Marjat Marjat ya M-A-R-J-A-J itu dia jadi kind of deity disitu apa apa namanya pun sama dia dikenal dengan nama Bastet Lady Bastet baiklah baiklah lalu apa yang paman lakukan disini oh aku sedang berburu makanan disini apa itu teman-teman paman oh iya mereka guru partiku aku salah satu dari kompeniannya mereka paman apa paman siluman yang jahat menurut aku jahat dia duduk dengan kaki belakangnya di bawah jadi dia duduk anggun tidak semua kucing baik kamu boleh roll inside oke iya semua kucing baik jika paman bertemu dengan ibuku bisa katakan bahwa aku sangat perlindung banyak udah aja baiklah kalau kamu kulihat kamu pergi bersama seorang biksu iya oh apakah kamu mau pergi ke barat apa gue tahu ini barat atau kemana barat kamu tahu tugasnya ke barat oke iya apa padang pasir juga ada di barat kamu bisa bertemu dengannya langsung tapi mungkin agak jauh perjalanannya wah aku bisa bertemu dengan ibuku oh tentu saja tetap aku ingin mengatakan sesuatu ya tidakkah kau mencium biksu itu terlalu harum oh itu karena temanku memberikan parfum yang terlalu banyak pada biksu oh pantas dia mengganggu penjuman kucingku iya bolu-bolu whiskarku terlalu sakit mau narik perhatian aku belum pernah ngeliat apa mencium bau biksu yang seperti itu ya baunya beda apa menurut paman bau beriau ema gimana ya apa kamu pernah bertemu seorang biksu sebelumnya selain ini gue bingung sun kokong dimaksud biksu bukan sih bukan enggak dia udah jadi dewa dia baru sekarang oke tergantung kualitasnya katanya udah kualitasnya kadang yang paling bijak baunya lebih 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 ya menyenangkan daripada yang tidak terlalu bijak manusia bisa diukur dari situ ada grade kayak daging ya ada grade kalau aku lihat dan aku cium-cium sepertinya biksu mu ini grade-nya super S walaupun itu bau buatan oh iya bau ini lumayan cukup aneh sih kayaknya gak super S deh kayaknya bawah itu kayaknya B kayaknya bau itu bukawe tapi jangan dimakan si biksu gak enak aku udah coba gak enak cuma wangi oh iya apa wanginya seperti ini seperti ini terus dia gosok telapak kaki depannya ke ke punggung telapaknya yang jadi kayak orang kalau ngasih parfum ke punggung tangannya habis itu digosok-gosok biar rata gitu terus dia kasih kamu cium kaki depan kanannya terus kamu cium bau yang sedikit mirip sedikit banget gitu kalau baunya banyak bisa jadi mirip ya ada darahnya gak maksudnya darahnya ada bau itu bau doang gak ada bercak darah atau apapun enggak mendekati berarti mendekati gitu kalau itu tadi grade B ini grade C gitu mendekati oke kok paman bisa berbau seperti biksu apa paman pakai parfum juga hmm ya gak tahu aku terlahir seperti itu terlahir 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 seperti terlahir seperti biksu enggak diam jem-jem baunya aku seekor penter tapi tapi kok berbau seperti biksu enggak aku bau penter coba lihat coba cium lagi bus lagi bau biksunya makin lama makin samar makin hilang terus bau penter bisa bisa menguat kembali nah terus itu bau apa paman wah itu cuma sekedar ilusi gak usah dipercaya eh gue mau melihat dia bong atau enggak oke waduh wah di sebelah wah kamu ngelihat dia bong atau enggak gitu kan pernah ngelihat siapa macam hitamnya Mowgli itu ketika dia tersenyum nah kayak gitu mukanya dia dia cuma tersenyum aja gitu oke oke paman 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 penter yang kuat apa paman bisa mengajarku sedikit kalian oke oke nah tapi apakah kalian punya waktu untuk belajar disini gue ngeliat tadi kan arah mereka kayak istirahat ke kanan gitu kan jadi gue ngerasa ada ada pasti ada waktu oke jadi kamu mau belajar apa selama ini sebagai seekor pen terkecil aku selalu miss apa kalau mabok oke terus dia mengajak kamu ke pohon terdekat jadi agak menjauh dari party terus kalian berjalan dengan sisa waktu kalian belajar dengan sisa waktu yang ada jadi ya kita 3 sampai kamu berubah jadi manusia lagi oke oke silahkan roll 1 dan 100 jadi kamu berusaha untuk apa namanya untuk belajar sama mentor ini terus dia ngajuin kamu untuk dan segala macam bersarung ala-ala kucing besar terus harusnya gimana gitu cuman kayaknya either karena kamu kurang akrab atau kurang ada chemistry antara kamu dengan dia jadi kamu gak berhasil bisa meniru gaya bertarungnya oke oke jadi kamu gagal disitu kamu tetap dapat satu progres oke apa yang harus di apa lo tracknya gue update aja oke jadi 3 10 oke gerakan paman terlalu cepat aku kurang bisa mengikuti maaf paman oh aku bisa bisa mengajarimu kalau kita bertemu lagi nama paman siapa aku lupa tanya namaku xiao hei eh kok salah 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 hihihi 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 sang dewa sang dewi itu mabok mabok sorry hihihi record hihihi aduh aduh kau emang mirip dengan ibumu jadi sama paman siapa hmm banyak orang manggil aku Marco jadi panggil saja aku Marco baiklah terima kasih paman Marco lalu kalau teman-teman paman teman-teman kamu mau kenalan juga dengan teman-temanku aku kurang percaya dengan mahuk selain kucing paman oh ya sudah gitu percayakan saja itu pada paman mereka tidak akan mengganggu kalian oke apa eh paman apa perjalanan dari sini ke atas gunung berbahaya hmm cukup berbahaya sepertinya atau kamu mau kami bantu 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 seperti apa ya jika nanti ada bahaya boleh paman oke coba bicarakan dengan grup kalian oke sebentar paman sambil nunggu si ini misalkan mau ngomong sama lupa siapa namanya lupa Chris siapa Kuko Kuko Chris Kuko mau nanya Chris Kuko tau ini dulunya tempat apa ini ada beberapa desa kecil disitu tapi itu mereka binasa karena gak tau ya mungkin diserang monster diserang raksasa diserang troll bisa saja di keadaan yang cuaca yang tidak menentu seperti ini bisa saja mereka terkena malah petaka yang hebat tapi Chris Kuko pernah melihat ada orang disini maksudnya di desa ini pernah ada penduduk atau memang dari awal Chris Kuko disini udah kosong waktu dulu aku belum pernah bisa berlindungi dengan dua kaki aku pernah melihat mereka disini cukup cukup kecil kelompoknya tapi siapa tuh siapa yang dimaksud itu dua orang yang berbeda oh bukan 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 itu bukan bukan itu itu saya tidak kenal yang lainnya yang lainnya sebelum si yindue balik oke kelihatan kurang lebih ya dikit gimana reaksi mereka melihat yindue ngobrol sama monsternya mereka rolin saja coba 12 oke karena kamu ngebelangin mereka kamu tidak terlalu melihat salah satunya cuman nanti kamu melihat si perempuan ini dia pegel kan gitu terus dia berdiri kamu melihat pinggang ke atas itu bentuknya kayak manusia harus dia punya tanduk di pinggang ke bawah dia bentuknya kayak peris kuku oh jalan setiap berjalan menyitar setelah menghilang dari pandangan mereka gak gak apa enggak mereka gak gak kukulis panther ya mereka gak kukulis panther dengan ini kukulis Kamu melihat si perempuan ini, dia sedang melihat hal yang sangat mirip dengan yang dilakukan sama Snitch. Jadi, dia sedang membaca buku sihir, sebetulnya Lugman Snitch. Halo? Ya. Dia lagi baca buku sihir, kalau si perempuan. Kalau si laki-lakinya, ya dia duduk santanya. Karena ketika si Yin Yue sama Panther udah mulai berjalan mendekati kalian, dia kayak pindah posisi geser sedikit, memposisikan telinganya yang panjang itu ke arah kalian. Seakan-akan kayak, dia ngadep ke kanan, jadi telinganya ngadep ke kalian. Oh. Oke. Itu yang kamu tangkap. Oke. Oke. Yin Yue balik. Dan bersama dengan kalian. Berubah. Jadi orang lagi. Makasih. Oke. Halo. Halo. Kamu kenal Yin Yue sama kucing ini? Kenal. Ini Paman Marco. Oh. Tanya Paman Marco mau bantu kita. Kalau kita dalam bahaya, dia bakal bantuin. Maksudnya dia ikut sama kita gitu? Maman mau ikut atau gimana, Paman? Kalau emang kalian membutuhkan. Dia ngomong pakai bahasa Panther ya. Jadi dia... Jadi kalau emang kalian membutuhkan. Aku bisa membantu untuk... Membantu untuk sementara. Ya bisa. Gua terjemahin. Gimana Biksu? Amin. Semua bantuan. Sebaiknya memang kita terima. Kalau itu tidak merepotkan si pemberi bantuan. Tidak merepotkan, Maman. Biksunya maju ke depan. Terus... Disitu ada siapa yang paling depan tuh. Yin Yue sama Eja. Lihat. Ya. Gua mau mengingatkan dulu ke Paman Marco. Gak. Rasanya gak enak, Paman. Pakai bahasa kucing. Meong, meong, meong. Ketika biksunya ke depan gitu. Terus... Kamu... Kalian berdua ngelihat dengan jelas... Si Panther ini... Itu... Kayak... Agak kaget. Kamu tahu loh. Kalau kucing kaget tuh kayak... Dia yang tadinya santai... Jadi langsung... Kayak... Bersikap siaga. Kayak gak mau dipegang. Gitu. Bulunya berdiri pada dia? Ya sih ya... Separuh berdiri lah. Gitu. Gak berdiri pada... Gak kayak... Dianim-anim bulunya berdiri. Jadi tajam-tajam gitu. Gak. Gak sampe. Gak sampe segitu. Ya. Tapi dia cukup langsung waspada gitu. Tiga piksi biksu itu datang kayak... Oke. Terus dia mundur sedikit ke arah kamu. Apa yang biksu lakukan? Gue mau kedekat si biksu. Aku cuman... Mau berterima kasih Eja. Kamu kok... Persangkanya buruk sekali. Gitu biksu. Aku kagum. Biksu terlalu mundur. Jangan terlalu deket. Itu binatang buas. Hmm. Ini kayaknya gara-gara parfum Eja. Aneh. Biksu terlalu aneh. Gini makannya Paman Marekut. Bagus dong. Bang banget ya Paman. Ini... Ini karena... Katanya Biksu. Ini karena parfumnya atau... Oke. Abaikan. Abaikan. Aku mau lihat sepanternya dong. Dia masih... Masih siaga gak? Meskipun udah ada Zef diantara biksu sama dia. Meskipun Zef sudah ngaleng dan segala macam. Dia kayak... Kayak apa ya? Kayak masih ngeliatin gitu. Kayak takut-takut kalau biksunya mendekat. Tapi dia gak... Gak jadi ganas ataupun gak menyerang gak apanya. Ya. Oke. Yinyue. Ya. Ya kenapa? Itu bau parfum Eja. Oh. Parfumku kan membantu Biksu. Kalau enggak lebih bau lagi Biksu bukannya. Lebih bau punggung. Harutasinya negatif. Eja. Maksudmu Biksu harus mandi. Bukan. Maksudnya Biksu terlalu wangi untuk... Biksu maafin aku. Maksudnya... Maksudnya... Maksudnya kepojotan. Menggambar di salju. Aku bau. Gitu. Maksudnya Biksu terlalu wangi. Maka aja perlu aku neutralisir. Biksu bau. Eja. Ya, Yinyue. Bau. Bau. Gimana? Kita semua enggak mandi pada hari hari sih. Emang. Aku mandi. Mandi kucing. Terus si penternya ini cuma ngeliat... Kayaknya dia udah menjauh gitu kan. Jadi... Mungkin kita bisa... Kalau emang kalian butuh bantuan. Kita bisa mengikuti kalian... Dari... Jauh. Kalau... Memang diperbolehkan. Kalau ada bahaya... Nanti gue... Ini masih orang gak sih ZF ya? Masih orang. Bentar lagi berubah. Mau bilang tapi nanti digaplok leh. Kalau misalnya ada bahaya nanti aku mengeong. Oh... Oke. Baiklah. Terima kasih paman Marco dan teman-temannya. Oke. Teman-temannya yang mana? Yang belakang. Oh itu teman-temannya? Kata paman sih begitu. Hmm... Tapi karena mereka bukan... Para... Kucing aku tidak mau mendekati. Jadi soko aja. Ada yang bilang mau mendekati sih. Marco... Si pamannya mengangguk kayak ngasih... Ngasih... Acceptance gitu. Terus dia... Masuk ke... Selah-selah tembok. Mendekati temannya. Gue bisik-bisik aja. Ya. Semprot lagi aja. Oh iya. Semprot lagi. Biksu, biksu. Ya. Amitabha. Amitabha. Sang-sang. Aduh. Ini biar bisu selamat. Kamu ngeliat itu... Eder... Apa namanya? Salju yang jatuh. Atau tetesan air mata. Nyaru antara dua-duanya. Nyaru antara dua-duanya gitu. Itu bekas semprotanmu yang terlalu basah gitu. Itu nyaru. Hehehe. Oke. Jadi... Aku sudah cukup... Berbaur. Wangi, biksu. Sekarang dibilangnya wangi. Bilangnya wangi. Gak bau lagi. Wangi. Oke. Oke. Dan... Kalian mendekati waktu untuk mau... Habis. Spal-nya. Jadi... Gimana? Baik kita jalan. Sekarang. Lanjutkan. Oke. Kata biksunya. Oke, perjalanan aman? Pak Kuko? Kata Pak Kukonya. Dia keluar. Kalau lebih aman. Oke. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jadi, formasinya gimana? Tadi. Oke. Sekarang. Bisa kau depan deh. Sebelah Kuko. Jadi... Gobelir lagi. Habis itu naplok aja. Oh. Nemplok. Mungkin nabok aja. Pokoknya goalnya sendiri secara lelah selama perjalanan tidak jalan Ini udah sejam belum padahal? Belum ya? Kayaknya udah hidup berubah Baru nanya Baru mau nanya udah sejam apa belum langsung berubah Oke, kalian melanjutkan perjalanan dengan Pak Koko di depan Si Pantannya jadi ngikutin Oke Si Hong Kong masih ngikutin Kamu tadi gak ngeliat yang uang sih? Itu loh kamu moral perception Iya, ada 30 feet Jadi kamu Gak mau bisik-bisik ke Zef Hah? Zef, hati-hati ya Kalau yang di belakang aneh-aneh Iya, gue juga gak percaya sama mereka Oke Saya juga gak percaya Kan saya bisik-bisik, Bu Oh iya Oh iya, bener-bener Oh, pasti perception aja cukup tinggi Gak mau kaget Gak mau bisik-bisik, lo denger sih Bisik-bisiknya kurang kecil Oh iya Telinga aja besar Cukupnya hati-hati aja main di belakang gitu Iya Jadi Kamu ngeliat Tiga orang ini jalan Bedutian kalian Oh, gue mau nanya ke Biksu Ya Biksu Apa Apa semua Biksu Wanginya seperti Biksu Amitabha Ini gak sarkasma Ini gak sarkasma Biksu Beda kelengeran Nanti kuping Biksu Agak sarkasma Jadi semua Biksu bau Maksud kamu Amitabha Kita memang bersabar Untuk menjauhi hal-hal Duniawi Seperti itu ya Tapi Kita pun juga punya namanya Hati juga gitu Bisa sakit hati juga Gak maksud Biksu Biksu itu amit Amitabha Jika itu lah suatu pujian Biksu terima Itu pujian Biksu Amitabha Terus gue mundur ke Eja Aduh Eja Gue ngomongnya pelan-pelan Ke kuping Eja gitu Kenapa? Tadi Paman Marko Bulu bal Apa? Sempet ngasih Bau Di bulunya Bau Biksu Tapi lebih Kurang seharum Biksu sih Dia Biksu Gak tau Kata Biksu tadi apa? Biksu malah sakit hati Biksunya malah baper ditanyain Ya sudah kita Oke Kita jalan aja Kita jalan saja Paju lagi Tiap berapa detik Tiap berapa menit Nginju sekarang ngomong ke Biksunya Biksu wangi banget loh Oke Eja juga melakukan hal yang sama Oke Oke Biksu nya kayak Oh iya udah cukup 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 Tidak usah Saya tidak tersanjung Setelah kalian Kesekian Kalian jalan-jalan Kalian tertawa Tertawa gitu Terus ada grup party Tiga orang di belakang Ikutin kalian Kalian lihat Subformasinya Si Marco selalu di tengah Jadi dia gak mirip kayak Animal Companion Lebih mirip kayak Anggota party Something like that Angel boleh bisa Dibuatnya gini weh Tadi paman Marco Apakah bilang ke kamu Mereka disini Sebenarnya ngapain Berburu Berburu Oke Mereka dari mana Apakah dia bilang Baiklah Tapi yang jelas Semua kucing baik Balik lagi Oke Oke Ini akhiran sesat apa ini Jadi hari Sudah mulai Menuju ke gelap Matahari udah mulai ketutup Sama Apa namanya Sama awan-awan Sebelum kalian Sampai malam Si paman Koko nya Bertanya Coba Kalian Salah satu Pake Judit keras kalian Untuk menentukan Hari esoknya Apa Si Zep deh Oke Oke Mana bisa sih Ada kan itu kan Bonus Seluman Spell Dreightcraft Dreightcraft ini kan Iya betul Kamu bisa Ngecek The next Oh dia sending Human form Sama beast form doang Masa gak ada Dreightcraftnya Oh kamu tidak masukin Berarti Oh oke Tapi emang Otomatis harusnya dapet ya Otomatis harusnya dapet ya Oh Dapet 9 ya Light snow Ya Jadi Cuacanya Gak berubah Makin lama Malah makin baik Oh Oke Jadi Kayak Wah Kamu cuman liat Salju Cuman kayak 10 detik sekali 10 detik sekali Gitu Jadi Gak apa namanya Kayak Gak 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 deras lah Saljunya Jadi kayaknya Keadaannya cukup Cukup cerah Oh bagus lah Kalau gitu Kita bisa Bisa bersantai Dimana aja Katanya Preskukoh Tinggal cari spot Yang tepat aja Gitu Oke Kita lanjutkan Kejalanan Dan Kita Break dulu Oke Pak Dem Sekalian mau nanya Pak Dem Ini semua yang Di Starting spells Itu Semua dapet Atau cuman Beberapa yang Pasti Cuma dapet Oh Semua termasuk Savagery Prayer of Healing Itu dapet juga Kalau gak salah Savagery Gak 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 Ada ceremony Juga Animal Messenger Oh iya Savagery Dapet Semua Dapet Oh Berarti ada Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Ini Masuk Semua Iya Oke Siap Banyak Bisa melakukan Seremoni Juga Iya Makan Prayer of Healing Juga Prayer of Healing Juga Oh Oke Siap Tapi Prayer of Healing Bentuknya Mesti harus di cache Selama 10 menit Ritual Jadi Ritual Bentuknya Oke 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 Siap Bukan ritual Si Nge cache 10 menit Oh Oke Jadi Gak bisa pada Set battle Oke Kita Update dulu 15 menit Oke Kita lanjut lagi Di Jangan 10 Oke Siap Siap